Halo sahabat junior depa Jadi hari ini kita mau bikin kue Jadi teman-teman kue yang kita mau bikin itu Kalau bahasa bugisnya itu bepa caca Tapi kalau bahasa indonesianya itu Dodol jagung Dan jagung yang kita gunakan itu Bukan jagung manis ya teman-teman Tapi ini jagung yang biasa kita pakai Untuk pakan ayam Tapi ini yang masih mudahnya Yang belum kering Nah ini kita bersihkan dulu kulitnya Sama jambul-jambulnya Setelah kita selesai bersihkan Sekarang kita ambil isinya Atau biji-bijinya Setelah kita selesai bersihkan Sekarang kita mau blender Jadi nanti resep lengkapnya Saya cantumkan di kolom deskripsi Kita blender sampai habis Nah teman-teman Jadi ini kelapanya kita campur Ke jagung yang kita sudah blender tadi Biar airnya tidak terlalu banyak Setelah kelapanya tercampur Sekarang kita Kita saring atau bisa kita peras langsung Pakai tangan Setelah kita peras Kita masukkan ke dalam kuali Dan ini kita peras ulang Jadi kita peras itu sampai tiga kali Tapi kita masukkan air sedikit-sedikit saja Sebelum kita menyalahkan apinya Kita masukkan dulu gula merahnya Jadi ini gula merahnya Kita biarkan dulu larut Sekarang saya menyalahkan apinya Kalau apinya sudah menyala Kita harus garu terus ya teman-teman Biar tidak gosong Ini kita bersihkan yang ada Bintik-bintik hitamnya itu Biasanya ini dari gula Lanjut kita garu lagi Sekarang apinya posisi sedang Dan ini sudah mulai ada gumpalan Kita terus aduk ya teman-teman Sampai posisinya seperti ini Tapi ini belum betul-betul masak Dan ini sudah hampir masak Sekarang sudah masak Dan langsung kita matikan apinya Dan ini kita langsung tuang ke talang Sebelum dingin Sebagian saya simpan ke dalam firex Nah teman-teman Jadi ini dia kue dodol jagungnya Atau bepa caca kalau bahasa bugisnya Selamat mencoba Dan terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa subscribe-nya ya Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!